itu untuk benih satu kental bisa tembus 1,3 ton itu yang bilang penebasnya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ProBritikTV ketemu lagi dengan saya Mr.Grew dalam acara yang selalu menginspirasi dan memberikan solusi kepada seluruh sahabat petani Indonesia banyak petani yang enggan, banyak petani yang gagal budidaya bawang merah karena memang budidaya bawang merah itu tidaklah mudah Bicara kendala mulai dari cuaca ekstrim dan hama seperti ulat gerayak, lalat penggorok daun, gerandong, serangan penyakit maler maupun biaya yang tidak sedikit sampai panen yang tidak maksimal tapi kata siapa tidak bisa sukses kalau tahu cara budidaya bawang merah yang benar maka pastinya semua akan mudah dan hasil pasti melimpa maka disini sudah hadir di tengah kita beliau adalah seorang petani bawang merah yang sukses beliau akan berbagi pengalaman untuk kita bersama langsung saja kita sapa beliau Bapak Adi Kobes Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Alhamdulillah saya mas Sehat Pak Adi Sehat Pak Adi, saya tuh heran Pak Adi Namanya Adi Kobes disini tadi saya bingung Adi Kobes ternyata yang dibahas kok bawang merah Harusnya kan Adi berambang Pak Gimana Pak Wah ini ceritanya yang ada yang hutangnya orang BRI terus dikasih nama maibnya seperti itu Oke oke Jadi cuman ini Pak ya Adi Kobes tuh pemberian nama dari seorang gitu Dari seseorang sana Oke Jadi ini saya maksudnya gimana ini Pak Adi Kobes atau Pak Monggo Pak Adi sakit Oke Pak Adi Pak Adi meniko Asal dari mana meniko Saking putih meniko Pak Adi Kuloh saking seragin Kulohan mas Tepatnya dari Kalijambi Keluang Saren Desanya Ngelau Oh Kalijambi Seragin Betul Kalijambi Seragin Seragin itu Kalau kita bicara pertanian itu Luas sekali Pak ya Area pertanian Alhamdulillah untuk seragin Memang luar biasa Dengan denger juga jadi Lumbung Padinya Ini ya Jawa Tengah juga Nasional itu Mas Nomor 2 Nasional itu Luasnya lahan pertaniannya Pak Adi ya Pak Adi meniko Panjenengan Sudah menanam Nopomawan meniko Kulohanamo ngajaran Berambang Melon Terus Cabi Ngo teniko Kadang ya Bawang merah Bawang merah Kemudian Cabai Gitu Oke Sahabat Tani Pak Adi Kobes Itu Ternyata Banyak sekalian Yang Ditanam oleh beliau Oke Sekarang Pak Adi Kita bahas Bawang merah dulu Pak Adi ya Oke Untuk Bawang merahnya Sendiri itu Luas lahannya Sampai berapa Ngo Pak Adi Untuk Luas lahan Kita menyekat Seribu meter Seribu meter Seribu meter Mas Itu ada Tiga tahap Yang saya tanam itu Mulai dari Umur 50 Terus umur 30 Terus umur 10 hari Jadi kita muter terus Muter terus Mas Jadi gak Berhenti itu Pak ya Nggak Nggak Sekali tanam Ada Estafet Dan Kontinu Katanya Biar gajian terus Betul sekali Biar gajian terus Guys Oke Pak Adi Bicara soal Bang merah itu Bang merah itu Apakah ada jenis Varietesnya Kayak Jakum kan Ada Pak ya Itu bang merah sendiri Gimana Pak Apakah ada Bawang Bawang merah sendiri Banyak varitasnya Mas ya Dari berpes sendiri Ada tiga varitas Yang saya kenal Itu Bima Curut Bima Rajat Sama Bima Juna Itu mereka memiliki Kelebihan dan Kekurangannya masing-masing Terus dari Ngancuk pun ada dua Tajuk dan Bauji Terus yang dari Progolinggo sendiri Itu ada Biru Lancur Yang di Bali Ada balikaret Superpilip gitu mas Banyak sekali mas Banyak ya Banyak sekali Oke Yang ditanam Pak Adi sendiri Itu jenisnya apa Pak Kita masih main Di Bima Curut Sama Bauji Sementara ini Bawji Curut sama Bauji Bauji Dari Seragen sendiri Belum ada varitas Dari Seragen Dari Seragen Belum ada varitas Mas Insya Allah Nanti ke depan Dari grup APMI Yang di Seragen Mungkin akan Bikin benih sendiri Oke Oke Jadi biar Ini Pak Kan tadi Di Bali ada Di Berbes ada Di Nganjo ada Nanti Kedepan Seragen Tunggu aja guys Pak Adi Pak Adi Selama ini Jendengan Bertani itu sudah Berapa tahun Menikau Dari tahun 91 mas 91 Betul sekali mas 91 Jadi berapa tahun Oke pemirsa Pak Adi Kobis Mulai bertani Dari tahun 91 Jadi sudah Sudah lama sekali Jadi sudah banyak sekali Sahabat Tani Pengalaman beliau Nanti Oke Kita Tanya lagi Berbagi pengalaman Nanti Barangkali bisa Menginspirasi Kita bersama Oke Pak Pak Adi Selama 30 tahun Bawang itu Ada kendala Nggak Selama bertani Pak Jendengan Ya tetap ada Mas Kita bisa Meminimalisir Kendalanya tersebut Pasti ada Pasti ada Bisa diceritakan Pak Adi Kira-kira Kendalanya itu Apa aja Untuk bawang merah Kita cenderung Ke hama ulat Dan jamurnya Mas Yang paling berat Terus Untuk nematoda Alhamdulillah Belum begitu parah Tapi untuk jamur Terus untuk ulatnya Itu ya Memang luar biasa Dan itu memang Penyakit umum Gawani berambang Berambang Oke Pak Adi Itu Hamanya itu Apakah Ini Pak Adi Menyesuaikan cuaca Atau semua cuaca Panas Hujan itu Pasti ada Untuk Hama Khususnya ulat Dan trip itu Memang dia nyerang Di bulan 6, 7, 8 Sampai bulan Sekitar Sepuluan Mas Itu yang Paling berat Berat Bulan 5 Sampai 10 Iya Betul Itu untuk Hamatrip Dan ulatnya Terus untuk jamur Itu ya Pas musim-musim Hujan Gini Tapi untuk Jamurnya Itu Saya kira Untuk petani Berambang Kasarannya Gampang Sudah pasti Tau Ya Bisa Oke Oke Gini Pak Adi Selama Ada Kendala Itu Panjendengan Itu Penanganannya Itu Peripun Mungkin Ada Solusi Dari Panjendengan Bisa Dibagikan Ke Pemirsa Dari Pertama Olah Tanah Sendiri Kita Kita Pakai Ini Mas M21 Ketika Olah Tanah Kita Pakai M21 Sebelum Tanam Itu Untuk Ukuran 1000 Meter Kita Kasih Ini Satu Liter Kita Campur Dengan Air Dua Teng Kira Kita Spray Sampai Rata Setelah Itu Kita Tanam Biasa Untuk Perawatan Kita Pakai Biasa Mas Insek Yang Dipakai Di Daerah Masing Masing Terus Kita Tambah Probiotik Biotogru Khususnya Untuk Biotogru Kita Selalu Ikutkan Dua Tutup Pertenggis Setiap Kali Nyemprot Bisa Kita Tambahkan Insek Kadang Nonton Musuh Apa Yang Kita Hadapi Kalau Jamur Kita Tambahkan Fumi Campur Jadi Ini Pak Adi Jadi Intinya Itu Di Pengolahan Lahan Dulu Pengolahan Lahan Memang Mempunyai Peranan Paling Penting Jadi Kuncinya Disitu Kuncinya Oke Sahabat Tani Ingat Kuncinya Di Pengolahan Lahan Ini Pak Adi Pengalamannya Pakai Produk M21 Ini Selama Pakai M21 Peripun Pak Adi Hasilnya Bagaimana Dari Sebelum Dan Sesudahnya Untuk Pakai M21 Alhamdulillah Untuk Layu Corone Wongke Mbuler Mas Mbuler Mbuler Ngetol Alhamdulillah Hampir Sepanjang Saya memakai M21 Ini Belum Ada Kendala Seperti Itu Itu Interval Berapa Pak Pemakaian M21 Ini Hanya Sekali Tanam Sebelum Tanam Itu Saja Mas Sebelum Tanam Kita Pake Sekali Ini Untuk Luasan 1000 Meter Kita Pake Satu Liter Kita Seprei Di Bedengan Sebelum Tanam Sebelum Tanam Oke Sahabat Tani Ingat Sebelum Tanam Lahannya Semprot Pake M21 Sekali Aja Hasilnya Luar Biasa Kemudian Tadi Yang Pake Biotogro Juga Ini Pak Ya Tetap Setelah Peralatan Umur Kita Pakainya Umur 5 Hari Mas Itu Pake Biotogro 2 Tutup Biotogro Saja Dulu 5 Sampai 10 Hari Cuma Pake Biotogro Saja Selanjutnya Kita Mengikuti Perkembangan Tanaman Jadi Kalau Misal Ada Jamur Nanti Biotogro Dicampur Sama Obat Jamur Sama Dicampur Dengan Insek Itu Pak Jadi Biotogro Ini Bisa Dicampur Dengan Kimia Jadi Aman Sekali Sahabat Tani Kalau Pake Biotogro Dan Hasilnya Bisa Memaksimalkan Obat Kimia Bicara Soal Biotogro Dan M21 Nih Pak Adin Dengan Kenalnya Dari Mana Itu Awalnya Kita Kenal Dari Media Sosial Mas Katanya Petani 66 Semangatnya Media Sosial Kita Kenal Dari Sana Kita Baca Baca Literaturnya Terus Akhirnya Tak Lama Kemudian Selese Teko Mas Marketing Dengan Selese Oke Oke Ini Pak Adi Dari Pembipitan Sendiri Bawang Merah Itu Aplikasi Biotogro Pada Bawang Merah Bisa Menguatkan Ini Akarnya Juga Menguatkan Akar Titik Tumbuhnya Lebih Cepat Mungkin Pak Adi Ada Ini Pengalaman Ekstrim Pertumbuhannya 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 Lebih cepat Pertumbuhannya Lebih cepat Terus Terus Berapa Kan Menda 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 Kita Spray Pakai Biotogro Dosis tinggi Tiga Tutup Tutup Itu Insya Nanti Dalam Seminggu Sepuluh Hari Perkembangan Langsung Naik Kuncinya Kan Cuma Disitu Oke Jadi Sahabat Tani Pengalaman Dari Itu Bau Merahnya Jadi Bagus Daunnya Jadi Banyak Kemudian Akarnya Jadi Kuat Pak Adi Perbandingan Hasilnya Sekarang Ya Hasil Panenya Itu Sebelum Pake Biotogro Dari M21 Dan Setelah Pake Produk Ini Itu Bagaimana Sebelum Pake Biotogro Rata Rata Untuk Benih Satu Kental Itu Kita Hanya Dapat Enam Sampai Lapan Kental Mas Itu Udah Maksimal Sekali Itu Corone Jungkir Wale Setelah Kita Pake Biotogro Sama M21 Alhamdulillah Kemarin Itu Untuk Benih Satu Kental Bisa Tembus 1,3 Ton Itu Yang Bilang Penebas Sendiri Loh Bukan Saya Tukang Tebas Di Kondo Pulau Telepon Mas Berampang Aku Dengar 1,3 1,3 Ton Oke Sahabat Hasilnya Luar Biasanya 6 Sampai 8 Kuental Itu Sudah Jungkir Balik Betul Sangat Berat Berat Sekalian Namanya Jungkir Balik Kemudian Pake Biotogro Itu Hasilnya Jadi 1,3 Ton Luar Biasa Banyak Sekali Jadi Hasilnya Lebih Banyak Tentunya Itu Uangnya Lebih Banyak Pak Adi Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Sahabat Tani Seluruh Indonesia Tadi Kita Sudah Simak Bersama Pengalaman Menarik Sekali Yang Sangat Menginspirasi Kepada Petani Bawang Merah Indonesia Dari Pak Adi Kobis Ya Pak Adi Mungkin Ada Pesan Yang Disampaikan Ke Sahabat Tani Seluruh Indonesia Biar Semangat Bisa Disampaikan Ke Pemerintah Pak Monggo Pak Gagam Tulur-tulur Tani Khususnya Petani Berambang Mari Benahi Tanah Kita Dulu Sebelum Tanah Dengan M21 Ini Untuk Aplikasi Bisa Disesuaikan Kondisi Di Lapangan Yang Jelas Benahi Tanah Dulu Saya Nga Pek Baru Kelanjutannya Kita Pakai Probiotik Biotogru Insya Allah Kalau Tanah Sudah Sehat Tanah Sudah Bagus Hasilnya Pasti Akan Meningkat Otomatis Dengan Hasil Yang Meningkat Pendapatan Perkapita Juga Akan Naik Kalau Sudah Naik Otomatis Anak Bujone Awai Di Akhir Esok Warga Alhamdulillah Seing Penting Anak Bujone Kita Warga Oke Terima Kasih Pak Adi Sampai Jumpa Untuk Kesempatan Berikutnya Pemisah Sahabat Tani Probiotik TV Pak Tani itu Penolong negeri Pak Tani itu Pembantu negeri Pak Tani itu Menjadi Sendi Tempat Negeri Didasarkan Itu Itu Adalah Petua Dari Bapak Kiai Haji Hashim Ashari Untuk Sahabat Tani Bersama Baik Sahabat Probiotik TV Bertani itu Bisa Susah Bertani itu Bisa Mudah Susah bagi Yang Belum Tahu Ilmunya Dan Mudah Bagi Yang Tahu Ilmunya Tetap Semangat Bertani Untuk Menyelamatkan Negeri Ketemu lagi Dengan saya Di episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi